Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kisah Lintas Dimensi Islam Pada video kali ini kita akan membahas tentang khasiat dan keutamaan Puasa Senin Kamis Sebelum kalian menonton video ini Jika kalian suka dengan channel KRD Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Selamat menonton Sahabat beriman yang diramati Allah Puasa adalah bagian penting dari kehidupan spiritual Bagi setiap muslim Dan memiliki banyak manfaat Bagi jiwa dan raga Dalam Islam Puasa adalah amalan ibadah Yang dianjurkan oleh Allah Dan merupakan Cara untuk mencapai kebahagiaan Dan keselamatan di dunia Dan di akhirat gelap Juga bisa dijadikan Salah satu cara Membantu meningkatkan Kontrol diri Dan memperkuat ketaatan Terhadap Allah SWT Selain itu Juga membantu Mengurangi nafsu makan Dan minum Dan membantu Menjaga kesehatan Dengan membatasi Asupan kalori Dan mempromosikan Detoksifikasi tubuh Penting untuk diingat Bahwa puasa Tidak hanya menahan dari makan Dan minum saja Tetapi Juga menahan diri Dari tindakan-tindakan Yang dilarang oleh agama Seperti halnya berbohong Berbicara kasar Dan tindakan-tindakan Yang bisa merugikan orang lain Dengan demikian Puasa adalah bagian Dari amalan spiritual Yang sangat penting Dalam Islam Dan merupakan Salah satu dari lima pilar utama Puasa Senin Kamis Merupakan amalan sunnah Yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Salam Amalan ini Memiliki keutamaan Dan pahala yang sangat besar Bagi siapa saja Yang melakukannya Dengan sungguh-sungguh Dan disertai Dengan keikhlasan Berikut Dalil yang menganjurkan kita Untuk puasa sunnah Pada hari Senin dan Kamis Dari Aisyah Radio Anha Ia berkata Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Terbiasa menaruh pilihan berpuasa Senin dan Kamis Hadis Rilat An-Nasai Dan Ibnu Majah Sudah jelas Dalam hadis tersebut menjelaskan Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Melakukan ibadah puasa Senin dan Kamis Al-Hafiz Abu Tahir Mengatakan Hadis ini Hasan Dan Syekh Albani Mengatakan Hadis ini Sahih Untuk mengetahui Tentang alasan kenapa Rasulullah S.A.W. Berpuasa Senin dan Kamis Berikut dalilnya Dari Usama Bin Zahid Mengatakan Aku berkata kepada Rasulullah S.A.W. Wahai Rasulullah Engkau berpuasa Hingga dikira Tidak ada waktu Bagi tidak berpuasa Engkau juga terlihat Tidak puasa Sampai dikira Engkau tidak pernah berpuasa Kecuali Dihadapkan Sedang aku dalam keadaan berpuasa Selanjutnya Dari Abu Kotada Al-Ansori Rasulullah S.A.W. Pernah ditanya Mengenai puasa Di hari Senin Kemudian beliau menjawab Hari itu Adalah hari Dimana aku Dilahirkan Dan hari Dimana aku Dihutus Atau diturunkannya Wahyu Untukku Adapun Manfaat Dan keutamaan Kuasa Sunnah Di hari Senin Dan Kamis Adalah sebagai berikut Yang pertama Meningkatkan ketakwaan Dan pahala Yang dilipat Gendakan Sebagai seorang Muslim Dalam beribadah Apapun Tak lepas dari hasil Seorang hemba Untuk selalu dekat Dengan Tuhannya Agar bisa Memperoleh Ketenangan Dan memenuhi Kebutuhan rohani Namun perlu Diketahui Bahwa selain kita Merasa lebih dekat Dengan Allah Ternyata Allah telah Menyiapkan balasan Bagi setiap Habanya Jika Habanya beribadah Disertai dengan Keikasan Kemudian Yang kedua Diberi rizki Dari arah Yang tiada Disangka-sangka Kunci sukses Mencapai cita-cita Yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Di dalam Al-Quran Surat At-Talak Ayat 2 Sampai 3 Barang siapa Bertakwa kepada Allah Niscaya Dia akan mengadangkan baginya Jalan keluar Dan memberikan rizki Dari arah Yang tiada Disangka-sangka Tentang ayat ini Al-Hafiz Ibn Qasir Dalam tafsirnya Mengatakan Maknanya Barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Dengan melakukan Apa yang Diperintahkannya Dan apa Yang telah Dijadikan Larangannya Niscaya Allah akan Memberinya jalan keluar Certa rizki Dari arah Yang tidak Disangka-sangka Yakni Dari arah Yang tidak Pernah terlintas Dalam Benaknya Orang Yang rajin Mengerjakan Kuasa Di hari Senin dan Kamis Niscaya Ia akan Terlatih Jadi orang Yang bertakwa Dan bagi Orang Yang bertakwa Allah telah Berjanji Akan Memberinya Rizki Dari arah Yang tidak Terduga Dan tak Disangka-sangkanya Kemudian Yang ketiga Pintu surga Terbuka Lebar Untuknya Rasulullah Rasulullah Telah bersabda Yang diriwakan Oleh Abu Hurairah Raja Anhu Pintu-pintu surga Dibuka pada Hari Senin Dan Kamis Maka Semua hal Yang tidak Menyengkutukan Allah Dengan Apapun Telah akan Diampuni Dosanya Kecuali Di antara Dia Dan Saudaranya Terjadi Permusuhan Kemudian Dikatakanlah Tundalah Pengampunan Terhadap Kedua orang Ini Hingga Mereka Berdamai Dalam Hadis Lain Yang diriwakan Oleh Bukhari Dan Muslim Juga Menyebutkan Kelah Di akhirat Pada Pintu surga Khusus Yang Diberuntukkan Khusus Bagi Orang-orang Yang Rajin Mengerjakan Ibadah Puasa Sesungguhnya Di surga Terdapat Pintu Yang Bernama Arroyan Dimana Akan Dimasuki Oleh Orang-orang Yang Menjalankan Ibadah Puasa Kelak Di hari Kiamat Tidak Akan Masuk Dari Pintu Itu Kecuali Orang-orang Yang Suka Berpuasa Dikatakan Bahwa Manakah Orang-orang Yang Suka Berpuasa Mereka Semua Pun Berdiri Dan Tidak Masuk Lewat Pintu Itu Kecuali Mereka Yang Berpuasa Jika Mereka Telah Memasukinya Maka Pintu Tersebut Ditutup Sehingga Tidak Ada Seorang Pun Yang Masuk Melalui Pintu Itu Lagi Selain Keutamaan Tersebut Puasa Senin Dan Kamis Juga Memiliki Hikmah Yang Besar Dalam Menjaga Kesehatan Jiwa Dan Raga Di Antaranya Sebagai Berikut Untuk Yang Pertama Mengatasi Depresi Secara Spesikis Puasa Mampu Mengurangi Stres Dan Depresi Bagi Beberapa Orang Karena Puasa Belajar Untuk Mengendalikan Diri Sendiri Dengan Puasa 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 Mengalami Peningkatan Endokrin Dalam Darah Dimana Akan Memberi Perasaan Sehat Secara Mental Yang Kedua Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh Puasa Dapat Membantu Memperkuat Sistem Kekebalan Tubuh Dan Mengurangi Resiko Berbagai Penyakit Karena Berpuasa Membentuk Pola Makan Yang Teratur Makan Dengan Sahur Dan Berbuka Yang Sehat Dapat Memperbaiki Radang Sendi Radang Usus Besar Dan Penyakit Kulit Pada Saat Tubuh Dalam Waktu Kita Berpuasa Mengalami Pembersihan Dalam Artian Tidak Ada Makanan Yang Dicerna Dan Diolah Sehingga Organ Tubuh Tidak Bekerja Terlalu Keras Kemudian Yang Ketiga Menyihatkan Jantung Penelitian Membuktikan Orang Orang Yang Menjalani Puasa Selama Sebulan Memiliki Resiko Yang Lebih Rendah Terkena Penyakit Jantung Sebesar 58% Dibanding Dengan Orang Yang Tidak Melakukan Puasa Kemudian Yang Keempat Mengurangi Resiko Diabetes Puasa Dapat Membantu Menstabilkan Kadar Gula Darah Dan Mengurangi Resiko Penyakit Jantung Dan Diabetes Bagi Penderita Diabetes Ternyata Berpuasa Dapat Mengurangi Resitensi Insulin Yang Mengakibatkan Diabetes Karena Diabetes Juga Dipengaruhi Oleh Pola Makan Yang Teratur Pola Makan Yang Baik Kemudian Yang Kelima Mengurangi Resiko Kanker Kanker Merupakan Penyakit Yang Membahayakan Dan Belum Ditemukan Obat Ampuh Untuk Mengobatinya Namun Ternyata Allah Telah Menyediakan Obat Tersebut Dengan Kita Melakukan Puasa Pada Saat Berpuasa Maka Pembelahan Sel Pada Tubuh Akan Berkurang Karena Berkurangnya Asupan Kemudian Yang Keenam Menjaga Berat Badan Dan Meningkatkan Kualitas Pada Kulit Puasa Dapat Membantu Menjaga Berat Badan Serta Meningkatkan Kualitas Kulit Dan Mengurangi Tanda-tanda Penuaan Hikmah Hikmah Sangat Cocok Bagi Yang Ingin Menjaga Berat Badan Dan Tetap Awet Muda Biasanya Hal Ini Kebanyakan Dilakukan Oleh Kaum Hawa Yang Melakukan Program Diet Dan Perawatan Kulit Sebenarnya Tidak Masalah Jika Mengingkat Tubuh Yang Ideal Dengan Cara Berpuasa Namun Jangan Sampai Dengan Hikmah Ini Niat Menjadi Salah Saat Kita Berpuasa Otomatis Asupan Berkurang Proses Pembakaran Masih Berlangsung Dan Akan Membantu Mengurangi Berat Badan Pengurangan Berat Badan Ini Juga Berkurangnya Kolesterol Turunnya Berat Badan Akan Memberi Dampak Baik Untuk Mendelikan Diabetes Dan Tekanan Darah Puasa Senin Kamis Adalah Tradisi Spiritual Yang Kuat Dalam Agama Islam Dan Memiliki Banyak Manfaat Bagi Kesehatan Jiwa Dan Raga Namun Perlu Diingat Bahwa Puasa Juga Memiliki Potensi Resiko Bagi Kesehatan Oleh Karena Itu Selalu Dan Pastikan Untuk Mempertimbangkan Kondisi Kesehatan Anda Dan Berbicara Dengan Dokter Anda Jika Memiliki Kondisi Kesehatan Tertentu Terlepas Dari Hal Itu Puasa Senin Kamis Adalah Cara Efektif Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Memperkuat Komitmen Spiritual Anda Waw Alam Biswaf Semoga Dalam Pembahasan Ini Kita Bisa Mengambil Pelajaran Hikmah Dan Mudah-mudahan Pembahasan Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Amin Ya Rubal Alamin Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Berikan Jempol Ke Atas Dan Jika Kalian Mangga Video Ini Bermanfaat Maka Bagikanlah Untuk Teman-teman Anda Yang Lain Terima Kasih Telah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh